Shalom Bapak-Ibu saudara yang terkasih bersama saya Pastor Nelson Mureni Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Tentang menanti pencurahan roh pedus Saudara kita belajar di dalam Lukas 24 ayat yang ke-53 Lukas 24 ayat 53 Mereka senang biasa berada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah Nah saudara ini kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus Pada waktu Yesus sebelum terangkat ke sorga Dia melepaskan berkat kepada murid-muridnya Lalu kemudian murid-murid ini kembali ke baik Allah mereka beribadah Nah mereka beribadah tujuannya adalah untuk menanti pencurahan roh pedus Supaya apa mereka dipenuhi untuk melakukan pemberitaan Injil Ya menggenapi amanat agung yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka Saudara-saudara yang terkasih Dari poin pertama ini saudara yang terkasih Pada hari ini saya sampaikan dengan tema Menanti dengan lapar dan haus akan firman Tuhan Menanti dengan lapar dan haus akan firman Tuhan Jadi saudara yang terkasih untuk menanti pencurahan roh saudara Perlu yang namanya rasa lapar dan haus Itu tanda pertama saudara yang terkasih Tentunya rasa lapar dan haus itu memiliki yang namanya Alasan yang kuat untuk apa kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan Karena tanda orang yang dekat dengan Tuhan adalah yang merindukan kehadiran Tuhan Ya yang merindukan bagaimana Tuhan beracara dalam hidupnya Karena itu hari ini saudara yang terkasih Memiliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan Akan Tuhan Yesus Akan roh kudus Supaya dicurahkan di dalam hidup saudara Kalau saudara sudah menerima roh kudus Bersyukurlah Tetapi jangan padamkan roh Yang kedua Tetap memiliki rasa lapar akan kebenaran firman Supaya setiap hari saudara di Berkati saudara dipuaskan Nah kita baca di dalam Matius 7 Matius 7 Saudara bisa buka di dalam Matius 5 Matius 5 ayat yang ke 6 Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran Karena mereka akan dipuaskan Saudara yang terkasih Kalau anda lapar dan haus akan kebenaran Sudah seperti tadi saya sampaikan Bahwa anda akan dipuaskan Saya mau sampaikan Bahwa tanda-tanda Orang yang ingin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Adalah mereka memiliki Rasa lapar dan haus Akan kebenaran Nah saya mau sampaikan kepada saudara Bahwa saudara yang baru kali Pertama atau sedang Mengalami yang namanya kasih mula-mula Dengan Tuhan Yesus Ya Melalui video ini saya dorong saudara Untuk tetap kebarkan roh Sebagaimana firman Tuhan Di dalam Roma 12 ayat 11 Biarlah roh memenyalanya dan layani Tuhan Jangan padamkan roh Biarkan roh memenyalanya dan layani Tuhan Nah melayani Tuhan itu adalah Saudara Membaca firman Tuhan juga Terasuk melayani Tuhan Memuji Tuhan itu juga melayani Tuhan Melayani Tuhan melalui kehidupan hari-hari Dengan orang lain Saudara melakukan kebaikan-kebaikan Itu juga melayani Tuhan Saudara memberitakan Injil itu juga Melayani Tuhan Menasihati orang lain juga Melayani Tuhan Tetapi semuanya harus dipastikan Didorong dari Sebuah cinta Yang Besar kepada Tuhan Yesus Rasa lapar yang besar Akan kebenaran Sehingga Semua kita Ya Yang menjadi saksi Tuhan Diberkati oleh Tuhan Yesus Dan juga menjadi berkat Bagi banyak orang Nah saudara yang terkasih Saya sampaikan kepada saudara Jangan sia-siakan waktu yang ada Kesempatan yang ada Meliki waktu-waktu khusus Dengan Tuhan Yesus Sebab Daud berkata Cinta akan rumah Tuhan Menghanguskan aku Cinta akan rumah Tuhan Menghanguskan aku Daud sebagai seorang raja Tidak pernah lupa diri Di hadapan Tuhan Dia selalu membangun Mesbah, persekutuan dengan Tuhan Sebagai raja Dia membangun Persekutuan dengan Tuhan Kita bukan raja Kita rakyat biasa Saudara mungkin menjadi Pemimpin di kantor Dan lain sebagainya Tetapi saya ingatkan Kebenaran saudara Kesibukan kita yang pertama Adalah membangun Hubungan dengan Tuhan Pertama dan utama Adalah membangun Hubungan dengan Tuhan Yang lainnya adalah Kesibukan tambahan Yang Tuhan izinkan Kita ada di dunia Sebab firman Tuhan Berkata di luar aku Kamu tidak bisa Berbuat apa-apa Kata Yesus Kalau saudara baca di dalam Yohanis 15 Di luar Yesus Kita tidak bisa Melakukan apa-apa Artinya Saudara Rasa lapar dan haus Akan hubungan dengan Tuhan Adalah nomor satu Utamakan Tuhan Ya Firman Tuhan berkata Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Segala sesuatu ditambahkan Kita mencari kebenaran Oleh karena Rasa lapar dan haus Akan Tuhan Karena itu Pada hari pertama ini Di episode yang pertama ini Saya sampaikan kepada saudara Supaya saudara Benar-benar Memiliki Rasa lapar dan haus Akan firman Tuhan Khususkan waktu Dengan Tuhan Ya Ambil Alkitab Dan baca Firman Tuhan Ya Muji Tuhan Renungkan firman Tuhan Di dalam hati Dan di dalam pikiranmu Dan perkatakan Di dalam mulutmu Untuk kehidupanmu sendiri Dan kepada siapa saja Keadaan apapun Yang saudara alami Perkatakan kebenaran Sebab itu Didorong Oleh sebuah semangat Roh Lapar dan haus Akan Tuhan Maka ketika Kita lapar dan haus Akan Tuhan Kita perkatakan Di dalam nama Yesus Saya mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Kita perkatakan Di dalam nama Tuhan Yesus Saya Haus dan lapar Akan firman Tuhan Maka firman ini Akan masuk Di dalam roh kita Sebab firman Tuhan Berkata Dia menaruh firmannya Di dalam hati kita Ya Di dalam hati kita Di dalam mulut kita Ketika saudara Perkatakan dengan Lapar dan haus Firman Tuhan Menjadi bagianku Maka firman itu Masuk dan mengisi Hati saudara Menciptakan pola pikir Saudara yang baru Makanya saudara Bisa mengalami Yang namanya Pembaharuan budi Ya Roma 12 Saudara bisa baca disitu Perubahlah oleh Pembaharuan budi Pikiran kita Tidak bisa berubah Hanya karena pengetahuan Pikiran kita Untuk berkenan kepada Tuhan Tidak berdasarkan pengetahuan kita Akan segala Sesuatu yang kita tahu Di dunia ini Tetapi pikiran ini Dibaharui oleh firman Yang ada di dalam hati kita Makanya firman Masuk dalam roh kita Menciptakan Memperbesar iman kita Maka Firman ini Menyebar masuk Ke dalam jiwa kita Lalu kemudian Menggerakkan tubuh kita Untuk melakukan Apa yang Tuhan Kendaki Dalam hidup kita Jadi poin yang pertama Saudara yang terkasih Lapar dan haus Akan kebenaran Ya Di episode pertama ini Saudara yang terkasih Hari pertama ini Saya berharap Saudara diberkati oleh firman Tuhan Dan Pastinya Saudara adalah orang-orang Yang senantiasa Menjadi berkat Bagi banyak orang Sebarkan video Firman Tuhan ini Kepada setiap orang Melalui channel Youtube saya Bureni TV Dan saudara pasti Akan diberkati Jangan lupa subscribe Like dan share Pasti saudara Akan diberkati Dan saudara Akan menjadi berkat Bagi banyak orang Tuhan Yesus Memberkati Amin Shalom Sampai jumpa